Vladimir Zelensky meminta para ibu di Rusia untuk tak mengirim anak-anaknya menuju medan perang ke negara asing. Ia pun ingin para ibu tentara Rusia tidak langsung percaya jika anaknya akan dikirim ke suatu tempat latihan yang diklaim dalam kondisi non-tempur. Bahkan, Zelensky mengatakan banyak dari mereka dilaporkan tidak berlatih untuk berperang, bahkan beberapa di antaranya telah ditawan. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mendesak ibu-ibu Rusia waspada terhadap keberadaan anak-anaknya. Zelensky menyampaikan hal ini setelah Rusia mengaku mengarahkan wajib militer untuk bertarung pada Rabu 10 Maret 2022. Ia menyebut banyak juga yang kini ditawan oleh orang-orang Putin. Orang nomor satu di Ukraina ini ingin para ibu memperhatikan anak-anak mereka. Diinformasikan bahwa kini invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-17 pada Sabtu 12 Maret 2022. Serangan demi serangan terus dilakukan oleh Rusia. Bahkan, akibat dari adanya konflik antar dua negara ini banyak memakan korban. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!